Da'amah, jadi Ibu ini namanya Ibu Da'amah, ini yang diajukan untuk mendapatkan bantuan ya Bu ya. Jadi nanti kita akan mengajukan kalau kondisinya seperti ini, memang ini layak untuk diberikan bantuan. Jadi nanti akan saya alokasikan untuk sini, mugi-mugi nanti bisa setiap bulan. Jadi kalau dari SDWF ini, untuk saat ini, itu kita setiap bulan memberikan beras itu 5 kg Bu. Hai guys, saya Deku Suma, ketua harian dari SDWF. Kali ini saya ingin berbagi tentang proses pendataan ya para warga malam yang prasejahtera, yang kita anggap masih prasejahtera, masih membutuhkan bantuan terhadap rama untuk ibu-ibu yang janda, yang duda sepuh juga, dan anak yatim. Jadi di SDWF sendiri sebenarnya proses untuk validasi data itu berdasarkan dari permohonan, jadi permintaan dari warga melalui volunteer ya, jadi volunteer kita yang ada di lapangan, itu mengajukan ke yayasan Suparto Jayengwarsitomonesum yang disingkat dengan SDWF. Hari ini saya ajak pemirsa untuk mengikuti saya mendata. Jadi ada permohonan untuk bantuan ya sebangku di wilayah L.A. Sucipto ya, utaranya Kalisari. Di situ ada kampung yang berada di atas jalan kereta api. Nah itu ada beberapa, ada beberapa warga ya, yang akan saya datangi. Di sana ada volunteer kita yang namanya Pak Subhari. Jadi kita akan ketemu dengan Pak Subhari di sana, kita sudah jadikan. Kita akan cek. Jadi ada beberapa scan KTP yang disampaikan ke yayasan. Nah kita sekarang akan cek, kita cross-check ke lokasi, kita suruh klik ya, gimana kondisi keluarga, kondisi rumahnya, apakah memang benar, sangat membutuhkan. Karena terus terang di SDWF sendiri sebenarnya yang mengajukan itu ada sekitar 500 orang saat ini yang bisa kita beri itu di kisaran 200-300. Nah kita sekarang sudah sampai di pertigaan, eh perempatan ya, Kalpataru. Di perempatan traffic lights Kalpataru kita akan menuju ke jalan Tarutna 3 yang di L.A. Sucipto. Yuk ikuti lagi terus saya, Ibu semua, ya, untuk melakukan pendataan sebelum kita berikan bantuan terupa paket Subhari yang artinya akan menemukan kita berikan. Terima kasih telah menonton! 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 bukan kalau kondisinya seperti ini memang ini layak untuk diberikan bantuan jadi nanti akan saya alokasikan untuk sini mungkin nanti bisa setiap bulan jadi kalau dari SDWF ini untuk saat ini itu kita setiap bulan memberikan geras itu lima kilo 5 kilo nanti ada minyak satu liter biasanya ada ikan karena kita punya perikanan perikanan lele mas tapi lele modern makannya juga terjamin rasanya juga beda jadi makanya kita kasih minyak jadi untuk goreng juga ada nasinya masasnya masak sendiri itu yang bisa kita berikan kadang kalau nggak ada ikan lele biasanya kita ganti mie kadang seperti itu nanti kalau biasanya kalau lebaran itu ya kita ganti biskuit ada ini seperti itu harapan saya setelah kita sumpah ini masih ya kita benar-benar katanya paling bukan yang tengah dadah tidak mengarang-arang itu jadi SDWF itu fokus memang kita konsen untuk itu juga 10 yang memang benar-benar masih yang penting ibu yang penting ibu itu tetap sehat sekarang kondisinya gerah apa bu enggak bisa jalan enggak bisa jalan oke oh gitu masnya kerjanya apa jualan koran oh sudah menikah belum belum menikah masnya kok suka bu jauh ini masnya ini juga eh hanya jualan koran masih ya jualan koran saja itu yang seharusnya motor dan juga bantuan juga Oh gitu ya yang penting tetap usaha mas ya jadi nanti tetap kita adukan semua tapi kayaknya yang kewali membutuhkan ibu-ibu yang paling membutuhkan nanti tetap kita kasih biarpun dari yang lain sudah ada misalnya begitu tidaknya kita kita bisa lihat Oh hai 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 ngomong-ngomong Kita sekarang ke Kampung Anyar ya, disini masih lingkungan keluarga dari Pak Subhari ya, jadi kita menuju ke Pak Ibu yang ada disini, ada beberapa janda dan ada beberapa duda yang ada disini, duda 10 semua? Kita berada di Kampung Taruna 3 ya, Ibu, Ibu namanya? Lucia Agustin Kadmia Karni ya, luar biasa, Lucia Agustin Kadmia Karni, namanya sangat bagus itu ya, luar biasa, ya, KTP-nya sudah di share kan tadi, saya hanya ingin ketemu saja, Jadi, kita akan ajukan ke SDWF, jadi kalau memang besok, setiap bulan nanti akan kita berikan paket-paket, jadi ini tidak terkait dengan apapun, bukan partai, bukan pemerintah, Jadi ini murni sedekah dari Yayasan Sosial Umum Suparto Jayeng Warsito Foundation, jadi bebas dari apapun, murni, kalau mau lihat nanti liputannya biasanya kita di KSK Indonesia, bisa dilihat di YouTube? Ibu, ibu Ibu cetuk-iduk lagi Ibu woman, soalnya itu kan masih ada beberapa, ada 10, katanya Pak Subari, ada 10 an kto Iya, cerohnya juga luar biasa Ini saya besok Bupre Bupre Ini yang akan kita saldengis siapa Pak? Bupre Oh, Bupre Jadi, saya Deku Suma, sekarang saya berada di jalan Sini, Ibu? Sudah dekat Ini janda juga Jadi Ibu Preh ini seorang janda ya Punya anak buah Autis yang satu Satu Yang nomor satu itu Sudah SMA Ayo, ikut sini yuk Ini SMK Luar biasa Siapa namanya? Pak Risma Ini Mbak Risma, ini SMA Ibu ini yang biaya ibu? Bukan Donator Donator juga Oh gitu Tapi Ibu Donator pribadi Donator pribadi Luar biasa Ya Pak, namanya rezeki itu kadang-kadang mudah Gak apa-apa Yang penting adik Risma ini Risma ya Iya Risma ini tetap bisa Masih berusaha mencari ilmu Oh, luar biasa Semangat ya Jadi saya dari SDWF Bu Oh ya Jadi saya dapat data dari Pak Subhari Ya Pak Subhari ini kebetulan ketemu saya Terus ada di sana banyak yang membutuhkan Akhirnya saya survei ke tempat ini Ya Ya Jadi saya survei ke tempat ini Pengen melihat langsung kondisinya Kalau memang ini kondisinya luar biasa Kayak begini Luar biasa itu Dalam artian ini sangat membutuhkan Iya Bukan luar biasa terus kita sampai Anuludak Jadi maksudnya Ini perlu Bagian Kasihan yang Yang Ya Yang autis ya Gak bisa bicara Gak bisa Apa ya Rek jalan bisa Pak Rek jalan bisa Mana-mana Gak bisa dikedaikan ya Rek jalan gak Gak dirikat ini Pak Habis Ya Degarui Ya Sampai Bu Preh ini umur berapa sekarang Yuswone Bu Preh ya bener ya 47 47 47 Ini umurnya 47 Sama-sama udah siapa ya Hahaha Kayak Gitu ada apa Udah siapa Ini Ini juga Saya juga Oh ya Ini ibu siapa namanya Busolikah Busolikah Dalamnya yang mana Bu Yang ini Oh yang depan ini Yang ini Yang ini Jadi ini Ini ya Bu ya Ya Ini Busolikah Ya Tama juga yang ini Busolikah ya Ini 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 Kondisinya Sudah begini Atau masuk Silahkan gak apa-apa Mau lihat Paknya sudah cukup Oh ya Ini kita luar biasa Sudah langsung ketemu Satu dua Berapa yang sudah dihadukan Karena Karena kita SDWF ini kan Masih terbatas ya Bu Target kita memang seribu Tetapi Tenaga kita Poluter kita Masih sangat terbatas Poluter itu Sukarelawan Misalnya Mbak Risma mau bersedia untuk ngantar-ngantar ya bisa saya drop di sini ya nanti biar nggak mau beratkan Pak Subari kita nggak dapet apa-apa kita itu relawan itu mau jadi kita membantu saja jadi itu tadi saya bilang ke Pak Subari Pak memang di sini banyak yang membutuhkan dan kita jodoh ya saya nanti akan tetap ke sini terus bisa-bisa saya sendiri kalau nggak ada yang ngantar seperti itu ya ini kan apa ini kita bisanya waktunya malam karena kita siang bekerja ya ini saya ini juga bekerja semua bisanya jam segini ya jangan Pak jam lima itu ada di rumah semua dari cari apa cari orang-orang ya ini pengulung berarti ya bahasanya pengulung berarti kalau ada ya seperti itu ya jadi begitu ya jadi kita hari ini ada di Gang Taruna tiga di LH Cepto masih kota ke Malang bersaya bersama saya Dibu Suma jadi kita hari ini memperifikasi data yang masuk dari Pak Subari ke Yayasan SDWF ya kondisinya seperti ini dan memprihatinkan dan perlu bantuan ya memang yang perlu bantuan ya itu ini ada bu Solika bu Solika bu Kupre Kupre ini putranya Mbak Risma ini putrinya Mbak Risma ini putrinya 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 ini yang ini kan ya ayo ini lihat adik yang autis ya yang autis namanya Sinten adik ini Robi Oh dik Robi ini autis siapa namanya Pak Irvan Pak Irvan Profesinya apa Pak bangunan bangunan Oh ya 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 di rumah ibu Juwarya ya di sini ini loh dari bawah tanah tadi guys menggos-menggos ini kemiringan ya kemiringan kemiringan tanah ini 45 derajat ya mengge-mengge ini volunteer kita Pak Subari ini luar biasa saya yang penger ini Bu Juwarya ya Bu Juwarya ini Bu kejanda yang kita ajukan ke SDWM ini prosesnya jadi proses di SDWM itu datanya masuk kita verifikasi kita survei kalau memang layak besok dikirim seperti itu kita ajukan ya nanti kita ajukan ini kondisinya seperti ini ini berarti di sini sudah ada tiga tiga kakak ya Pak ya tiga empat kakak satu dua tiga empat lima 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 kakak oh ini sama sini lima kakak jadi pekerjaan rata-rata ini itulah mulung ya begitulah jadi pekerjaan utama pemulung tetapi ini pekerjaan yang terhormat buat saya ya penting halal ya tetap semangat ya ada lima kakak yang diajukan banyak ada lima kakak di sini ya kita melanjutkan Mbak Juwarya tetap sehat ya nanti sering ketemu saya di sini sama ini kita di kampung Pumulung yang ada di Gang Taruna 3 ya ini saya ketemu Pak siapa Pak Pak Paran ya Pak Paran Pak Kateran Pak Kateran ini katanya belum bisa setor ya Pak ya apa ya plastiknya yang nggak bisa ditolaknya ini yang pabri tutup yang laku Oh gitu ya 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 Bapak ini sudah sendiri provasinya pemulung ya seperti ini kondisinya ini orang utuhkan seorangnya kalau tidak bisa jualan bapak ya Iya rumah cari-cuali jualan rumah cari tapi nggak bisa jual karena kapasinya masih itu ya karena kondisi kondisi tapi kertas-kertas masuk masih untuk ya Raku jauh-jauh kalau yang keras dosnya Rp3.000 Oh gitu perpilo ya Pak ya Rp3.000 perpilo yang nanti satu bulan pendapatan penjalan berapa Pak kalau satu minggu ini ya dapat 500 oh gitu ya 400-300 yang kemarin lima belas hari dapat 400 lima belas hari sehari-hari 586 dibagi lima belas gitu ngitungannya kan begitu sehari dapat berapa pintar itu berarti sepuluh lima puluh lima puluh lima puluh enggak sampai ya enggak sampai karena lima belas hari karena setelahkan ya benar-benar ini jika jawabannya tiga ribu tiga puluh tiga puluh jadi setiap hari ini Bapaknya dapatnya tiga puluh biarpun dapatnya lima ratus lapan puluh itu lima belas hari kalau pas laku Pak ya kalau enggak laku Bapak ya ya begitulah kan begitu ya enggak apa-apa luar biasa nanti apa itu tetap kita ajukan ya Pak hari ini kita sudah melaksanakan verifikasi verifikasi data yang masuk ke SDWF kita sudah cek kita sudah tahu posisi dari calon penerima sedekah dari SDWF ada sepuluh ternyata yang diajukan dari volunteer kita Pak Sombari di sana jadi di tempat ini memang ada beberapa yang ibu janda dan seorang bapak duda tetapi ada juga beberapa yang warga yang sangat membutuhkan jadi dari profesinya sendiri sebagai pemulung dan saat ini informasi yang kita terima bahwa barang-barang yang didapat dari pemulung ini tidak bisa disetorkan jadi pendapatan per hari ini enggak tentu sudah rumahnya juga rumah peta ukuran dua kali dua kali empat dua kali enam itu pun dari dinding dari terpal dari cese terus lantainya juga langsung dikasih karpet bekas seperti itu ada banner-banner seperti itu jadi semua data KTP yang diajukan dari Pak Sombari ini akan kita lihat nanti kita rapatkan di internal di SDWF ya kita laporkan ke Ketua Umum kita Pak Muhammad Cahyati jadi berapa yang akan disetujui harapan saya saya selaku Ketua Harian ya saya memutuskan untuk dikasih semua jadi sepuluh warga yang diajukan ini kita kasih semua bantuan karena Umang sangat membutuhkan kondisinya memprihatinkan seperti yang Buprih tadi ya Buprih tadi itu ada satu anak autis anaknya ganteng tetapi dia autis sehingga setiap ininya itu tidak terduga dia tidak bisa mengenali bahwa itu bahaya panas api bahaya dia menggaruk pipi sampai berdarah karena dia nggak bisa merasakannya seperti itu kondisinya seperti itu jangan parah dan ketika kita juga ke siapa tadi pulusi atau siapa itu tadi juga sudah sangat sempur ya rata-rata memang sangat membutuhkan terus yang pertama tadi juga seperti itu sangat membutuhkan kondisinya sakit biar pun ada beras di sampingnya itu pun apakah cukup sepertinya juga nggak cukup ada anak cacat juga sih ada difabel seperti itu jadi data yang masuk hari ini cukup membuat kita kreatif ya kita tersentuh dengan keadaan mereka jadi semoga kita bisa membantu SDF bisa membantu ya nanti kita akan bisa kirim rutin ya kita akan berikut rutin setiap bulan untuk 10 orang ini di Gantarna ya di Gantarna di RT5 setelah RW3 ini masih masuk Jalan L.A. Sucipto Kota Malang kalau nggak salah ini masuk Kelurahan Pandan Wangi kan nggak salah masuk Pandan Wangi kan salah lalu ya nanti kita pastikan lagi tetapi nggak apa-apa yang setelah kita sudah tahu tempatnya sekarang kita kembali ke kantor ya nanti besok kita akan segera kirim ikuti terus saya Degu Suma Ketua Harian dari SDWF melaporkan dari Kota Malang selamat menikmati selamat menikmati